Anda kembali di Indonesia Update, Saudara Sidang Terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dilanjutkan hari ini. Jaksa KPK menghadirkan 8 saksi termasuk Joyce Triatman yang mengungkapkan soal distribusi dana sebesar 850 juta rupiah yang digunakan untuk pembiayaan acara partai. Dari 8 saksi yang hadir pada sidang hari ini, Joyce Triatman, staf khusus Menteri Pertanian dan Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem menjadi saksi pertama yang dimintai keterangan. Ia mengonfirmasi adanya aliran dana dari Kementerian Pertanian serta distribusi dana sebesar 850 juta rupiah yang digunakan untuk pembiayaan acara partai. Ada pun anggaran 50 juta yang digunakan sebagai dana penyerahan formulir bakal calon legislatif fraksi Partai Nasdem ke Komisi Pemilihan Umum RI. Joyce juga sempat menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengetahui seluruh anggaran yang digunakan partai untuk acara serta pendaftaran bakal calon legislatif berasal dari anggaran Kementerian Pertanian. Sekaligus saya menyampaikan ulang bahwa 850 juta yang memang pada saat sudah tersedia uang tersebut sesuai dengan arahan Pak Menteri itu harus digunakan untuk pembiayaan acara keberlangsungan penyerahan formulir bacalek di BRRI ke gedung KPU. Nah pada waktu yang bersamaan ada tagihan-tagihan yang memang datang direct ke saya yang memang sudah saya bayarkan bahkan seingat saya, saya pernah meminta mantan asisten mantan sespri saya Yuli untuk beberapa kali ada transfer-transfer selain juga uang cash dan untuk diketahui ada juga beberapa tagihan yang sebetulnya masih belum terbayarkan dan menggunakan uang saya pribadi. Kita bergabung dengan Renata Panggalo, jurnalis Kompas TV di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat sore Renata. Renata siapa saja yang bersaksi hari ini dan apa keterangan yang hendak digali dari para saksi? Selamat sore Isan dan juga saudara. Memang pada hari ini Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menghadirkan 8 saksi yang sebelumnya sudah dihadirkan pada sidang kasus pemerasan dan gratifikasi dengan terdakuk SEL pada hari Senin kemarin. Kalau yang bisa saya sebutkan ini ada Joyce Triatman, staff sus mentan, kemudian juga Yuli Etiningsi, staff Biro Umum Kementan, Lena Yanti Susilo, akunting pada Nasdem Tower, Ali Andri, salah satu pengurus rumah pribadi mentan, kemudian Kubaidah Naban, honorer Sekjen Kementan, ada Kemal Redindo selaku anak Syarulia Senlimpo, kemudian ada istri dari Syarulia Senlimpo, Ayun Sriharahap, dan terakhir ada cucu dari SEL yakni Andri Tendri, bilang Radisha. Dalam persidangan ini memang kembali digali lagi terkait dengan aliran dana, khususnya tadi yang sudah diberitakan sebelumnya terkait dengan aliran dana yang masuk ke dalam Partai Nasdem. Memang ada 850 juta yang kemudian ini digunakan untuk berbagai keperluan, misalnya yang pertama terkait dengan acara penyerahan formulir bakal calon legislatif dari Partai Nasdem, ini yang kemudian dilakukan oleh Joyce Triatman berdasarkan perintah dari Syarulia Senlimpo. Kemudian memang juga ada terkait dengan pembiayaan sembako, telur, dan juga hewan kurban, ini yang kemudian juga digunakan dari uang korupsi dari SEL begitu ya. Kemudian juga perintah-perintah ini ataupun arahan-arahan terkait dengan acara ini ternyata juga diketahui oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Suryapalo. Ini yang kemudian juga cukup unik yang digarisbawahi atau bisa digarisbawahi dari persidangan kali ini. Kemudian juga digali kembali aliran dana yang mengalir ke keluarga Syarulia Senlimpo. Yang pertama ini terkait dengan kepemilikan tas branded, kemudian pembiayaan skincare dari istri SYL yakni Ayun Sriharhab. Tapi sayangnya memang dalam persidangan saksi Ayun ini membantah seluruhnya, dia tidak menggunakan skincare dari biaya kementan, kemudian juga ia mengaku sudah tidak menggunakan tas branded lagi sejak tahun 2015 karena arahan dari Ibu Negara, Iriana Jokowi-Dodo yang meminta agar menggunakan tas dari merek-merek ataupun produksi lokal. Kemudian juga yang unik ini terkait dengan pembelian durian jenis musangking yang disebut oleh Ayun, ini ia tidak begitu suka. Dia cuma makan 1-2 buah dan itu pun tidak bisa dimakan di lingkungan rumahnya atau di rumah jabatan SYL karena ada larangan supaya tidak ada bau durian begitu di dalam rumahnya. Kemudian yang juga cukup unik ini terkait dengan kesaksian dari Ubaida, selaku tenaga honoris sekjen kementan yang ditanyai oleh Jaksa KPK terkait dengan pengeluaran 50 juta rupiah. Pengeluaran 50 juta rupiah ini ternyata digunakan untuk membayar vendor-vendor yang digunakan oleh cucu SYL saat berulang tahun. Ini kemudian 50 juta ini diserahkan dari staff Biro Umum dan pengadaan kementan bernama Karina. Ini digunakan untuk membiayai cucu SYL atau anak dari saksi Kemal Redindo. Dan yang cukup menarik juga tadi terkait dengan kesaksian dari Andi Tendri bilang selaku cucu dari SYL. Ini dia mengaku bahwa ia pernah membeli baju muslim sebesar 30 juta rupiah. Dan dalam kesaksiannya Bibi juga mengaku bahwa 30 juta rupiah ini ia gunakan untuk membeli baju dari seorang pedagang yang memang sakit sehingga uang tersebut digunakan untuk membiayai perawatan-perawatan di rumah sakit. Tadi juga memang diberikan kesempatan kepada SYL untuk kemudian membantah ataupun menanggapi kesaksian dari Joyce Triatman yang dimana memang SYL ini menolak dua pernyataan dari Joyce. Yang pertama ini terkait dengan intervensi jabatan dari Joyce Triatman yang dipilih oleh SYL sebagai staff Susmentan. Ini disebut oleh Joyce bahwa ia direkomendasikan langsung oleh anak dari SYL bernama Tita. Tetapi SYL membantah bahwa Joyce ini dipilih menjadi staff Susmentan karena memang Joyce ini dinilai kompeten karena sudah pernah menjadi ataupun sudah pernah bekerja di Kementerian Perdagangan. Dan yang kedua ini terkait dengan pembelian lukisan. Yang dimana disebut SYL bahwa seharusnya Joyce Triatman ini mengetahui seluruh pembelian lukisan yang dilakukan karena balik lagi Joyce ini memang sudah pernah menjadi panitia dalam acara amal lukisan tersebut. Jadi masih kita lihat perkembangan fakta persidangannya seperti apa sampai pukul tiga nanti sidang baru akan dimulai kembali. Isat. Panggalo langsung dari pengadilan tindak Pindana Kurupu Jakarta. Terima kasih Renata.